Bersih-bersih yang dilakukan warga bersama relawan Ciamis Selatan tak cukup sehari. Apalagi untuk menyikirkan pohon bambu kering yang menyumpat Bendung Gunung Putri II butuh waktu panjang. Upaya warga membersihkan Bendung Gunung Putri II pun terpaksa dihentikan dan akan dilanjutkan kembali besok atau lusah. Pelaksana tugas Kepala Desa Kertahayu Kusnadi mengatakan, lantaran waktu sudah sore, upaya mengangkat sampah di Bendung Gunung Putri II terpaksa harus ditunda. Menurut Kusnadi, pembersihan sampah yang menyumpat Bendung Gunung Putri II tersebut menggunakan alat manual. Akibatnya proses pembersihan berjalan lamban. Lantauan harapan rakyat.com, puluhan warga Desa Kertahayu dibantu relawan serta petugas dari BBWS Banjar. Berjiwaku mengangkat sampah dari pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore. Namun, lantaran banyaknya tumpukan bambu. Upaya pembersihan pun tidak selesai dalam waktu satu hari. Baik, para pencinta atau pembaca setiharapan rakyat.com, kita terus memantau kelihatan masyarakat di dunia. Untuk kondisi air, orang dewasa sampai tenggalam, itu sambil pegangan ketika mengikat bambu. Jadi perlu ekstra hati-hati mengingat material yang menyumpat di sini adalah hampir 100 persennya adalah bambu. Ataupun hanya alat seadanya, ini akan menempuh waktu yang cukup lumayan lama dan dipergerakan ini tidak akan selesai untuk hari ini. Dikarakan material-material bambu ini cukup sulit untuk diangkat. Soehirman Harapan Rakyat Ciandis Terima kasih. Terima kasih telah menonton!